Intro Hai guys Sebelumnya kenalin nama aku Ida Nama aku Nelmi Aku Keja Aku Saras Kami dari Pakuntas Sekolah Kami akan menampilkan sebuah video karifan lokal Sebuah video budayaan dari budaya Bali Nah karifan lokal yang kami ambil ini Yaitu perayaan yang di mana umat itu melakukan persemayangan pada malam bulan pertama Tidak hanya ada sisi spiritualnya saja Namun juga ada sisi psikologi Nah kalian mau tahu bagaimana karifan lokal dapat mempengaruhi sisi psikologi seseorang Atau mau tahu bagaimana kisah selanjutnya dari kami Yuk ikuti terus video dari kami ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makna dari ini hari raya Purnama ini kira-kira apa ya Pak? Begini, di dalam konsep Hindu Dharma Ada beberapa hari suci yang diperingati oleh umat Hindu Berdasarkan hitungan tahunnya masing-masing Untuk Purnama ini dia berdasarkan hitungan bulan Purnama ke Purnama kurang lebih kita hitungan harinya 30 hari Apapun bentuk pemujaannya itu, hari apapun namanya Ada tilem nanti juga, ada galungan, ada kuningan, ada nyepi Itu semua hari-hari suci Itu semuanya adalah memuja Ido Sanyangwiti Tuhan Yang Maha Esa Nah makna yang terkandung di dalam pemujaan itu Secara umum adalah satu Peningkatan kualitas hubungan Pribadi yang bersangkutan, umat yang bersangkutan Dengan Tuhan yang dipuja Walaupun itu dilakukan persembahyangannya Boleh saja secara kolektif Apalagi secara perorangan Kedua Itu momentum yang bagus Jadi ya Purnama itu momentum yang bagus Untuk kita meningkatkan kesucian diri Dalam hitungan Purnama ke tilem 15 hari Purnama ke Purnama 30 hari Dalam pergaulan hidup kita sehari-hari Tentu banyak hal-hal yang sifatnya Bila saya sebut negatif Atau kekotoran Dalam bahasanya orang Hindu itu adalah klesa Kita hidup itu tidak terhindarkan dari yang namanya noda Maka Purnama menjadi pusat perenungan Bagi umat Hindu Kemudian pusat untuk dia memraktekkan dirinya Membersihkan dirinya Di situ Itu kesucian Kemudian yang ketiga adalah Peleburan dosa Peleburan berbagai bentuk penderitaan Melalui permohanan-permohanan Terus saya juga mau tanya Pak Agung Kalau Pak Agung sendiri Jadi perasaannya setelah melakukan persembayangan ini Bagaimana ya? Begini Yang pertama harus dipahami Setiap orang melakukan persembayangan itu Kan dia harus berangkat dari Suasana alam Bersih Secara lahir ya Ya bersih Kemudian secara kualitatif Secara batin ya Dia harus berangkat dari ketenangan Dari kejernihan hati Dari kesucian Oleh karena itu Hasil akhir dari setiap persembayangan itu Haruslah ketenangan hati Harus kedamian hati Dan itu Harus dirasakan oleh setiap orang Kalau itu belum dirasakan Maka sembayang perlu Secara kuantitatif Kita tingkatkan Secara kualitas Kita tingkatkan Inilah Jiwa tenang itu Justru menjadi target Kalau orang sembahyang Karena Lebih kita mengutamakan Kepada sifat-sifat Batinnya Daripada sifat-sifat Jasmaninya Kalau jasmaninya kan Urusannya makan Nah ini kan Sudah kita ketemu Ibaratnya raja besar Kita itu Tuhan Itu sudah ketemu raja Berbunga-bunga kan Seperti kamu sudah 30 hari Tidak ketemu pacarmu Ketemu pacar Berbunga-bunga Berbunga-bunga itu artinya Gembira Jadi bukan bunga bank Bukan bunga depus Itu ya Itu Pasti harus tenang Dan harus itu Ya Terima kasih Pak Gitu aja Terima kasih Pak Terima kasih Pak Bagaimana perasaan kamu Setelah mengikuti sembahyang ini Setelah saya mengikuti Persembahyang Pernama Pada malam hari ini Mungkin perasannya Lebih tenang Lebih fokus Lebih Ikhlas Lebih Baiklah daripada Waktu sebelum datang Kesini Terima kasih Jadi ini kan kalian Teman-teman udah ngeliat tuh Karifan lokal yang Di Bali itu kayak gimana Nah Menurut pendapat Teman-teman Menurut pandangan teman-teman Karifan ini tuh kayak gimana sih Apa ya Bagus menurut aku Soalnya Yang aku lihat dari ibadahnya sih Kayak gimana ya Ya kusyut Terus ya Unik juga Ya itu sih pendapatku Kalau aku sih lebih Tentram Nyaman Dan Hening gitu Nggak ada keributan sama sekali Kalau aku sih kurang lebih sama Jadi kelihatan kayak tenang gitu Gitu deh Udah Jadi menurut pandanganku Setelah melihat Apa Kearifan Kearifan budaya Bali Aku lihat mereka seperti melakukan meditasi Jadi dari meditasi itu Mereka lebih konsentrasi Sehingga mendekatkan Mefokuskan untuk Tuhan Sekian video dari kami Jangan lupa like jika kalian suka Comment jika ada yang ditanyakan Dan jangan lupa untuk di subscribe Juga share jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat Terima kasih Arigato Danke Samsamida Sia-sia Bye